Pemisah Direkturat Kriminal Khusus Polda Jawa Barat memiskinkan tersangka bos Miras Oplosan asal Cicalengka, Kabupaten Bandung. Selain menjadi tersangka produsen Miras Oplosan, SS pun tercerat tindak pencucian uang dengan ancaman hukuman 20 tahun dan denda 10 miliar rupiah. Setelah menyita gudang dan rumah mewah di Cicalengka, Kabupaten Bandung, petugas Direkturat Kriminal Khusus Polda Jawa Barat menggelar perkara atas kasus pengungkapan tindak pidana pencucian uang atau TPPU tersangka bos Miras Oplosan berinisial SS. Dalam gelar perkara, petugas Direkturat Kriminal Khusus Polda Jawa Barat memiskinkan tersangka SS dengan menyita seluruh harta kekayaannya yang didapat melalui penjualan Miras Oplosan. Tidak hanya menyita rumah dan gudang, polisi juga menyegel aset tanah dan bangunan lainnya milik SS. Di antaranya kiosk tempat penjualan Miras Oplosan di Cicalengka dan Nagrek, tanah di Sumatera, dan uang tunai senilai 65 juta rupiah. Yang saya hormati, hasil yang ini saya perlu menyampaikan bergantung dengan perkembangan penyidikan kasus yang tidak sama-sama prihatin ya. Kurang bergantung ada 69 orang yang menikmati atipan Miras Oplosan yang diproduksi di daerah Cicalengka. Dengan inisial peserta atas nama S. Saya kira-kira-kira masih ingat dan sebagian ikut langsung melihat pangker yang ada di bawah. Oleh karena itu, penyidikan itu tetap sudah langsung. Namun dari hasil koordinasi dengan Kriminal Justice System, bahwa selain substansi kasus itu sendiri, Miras Oplosan, kita kenakan dengan TPPU. Sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang No. 8 tahun 2010. Selain pasal Undang-Undang Kesehatan, bos Miras Oplosan ini juga terkena pasal pencucian uang dengan ancaman 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Sebelumnya, 69 warga Cicalengka di wilayah timur Kabupaten Bandung menjadi korban meninggal akibat Miras Oplosan hasil racikan tersangka SS beserta komplotannya. Yuwana Kuniawan, Bandung TV